Kebesaran dunia tak pernah tetap Berdoa adalah suatu komunikasi privat antara seseorang dengan Tuhan Doa itu ada berbagai macam bentuk Salah satu bentuk doa yang sangat terkenal dalam gereja katolik adalah doa meditasi Doa tanpa mengumbar kata-kata, berteriak-teriak Tetapi doa meditasi adalah doa dalam keningan, doa dalam ketenangan Doa meditasi menjadi suatu doa yang berakar dan menjadi suatu habitus Dalam gereja katolik yang diwariskan dari abad ke abad Ada empat hal untuk kita lakukan dalam doa meditasi agar berhasil dengan baik Langkah pertama itu adalah konsentrasi Di sini kita dituntut untuk menyediakan suatu ruang khusus dalam hati Untuk membangun komunikasi batin privat kita dengan Tuhan Yang kedua itu adalah mendengarkan Tuhan Biarkanlah Tuhan berbicara dalam hidup kita Melalui kitab suci, melalui buku-buku rohani Atau melalui buku-buku katekismus Di sini kita mendengarkan Tuhan berbicara dalam hidup kita Tuhan mau apa dengan hidup kita Lalu langkah ketiga itu adalah mulai berdiskusi atau bercakap dengan Tuhan Dalam hal ini bukan soal kita membanta apa yang dikatakan Tuhan Atau mendengar suara yang dikatakan Tuhan Tetapi di sini kita dituntut untuk selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita Kita dilatih untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu Lalu langkah yang keempat adalah komitmen Setelah kita mendengarkan, setelah konsentrasi Berdengarkan Tuhan berbicara Lalu berdiskusi dengan Tuhan Maka terakhir adalah komitmen Komitmen di sini adalah apa janji kita yang akan kita lakukan Sesuai dengan suara Tuhan yang kita dengar tadi Di sini kita dituntut untuk bisa melakukan itu dalam praktek Dan itu merupakan suatu janji bagi hidup kita setelah kita mendengarkan suara Tuhan yang berbicara melalui teks-teks kita suci misalnya Doa meditasi Akhirnya membuat kita juga menjadi pribadi yang kenal Dewasa dan tidak mudah panik Oleh karena itu Jangan heran kalau dalam gereja katolik itu sangat dewasa Dalam banyak hal untuk menyingkapi segala sesuatu Ini adalah salah satu bentuk doa meditasi dalam tradisi gereja katolik Selamat menikmati 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 Selamat menikmati